Asanti makin kurus dan pucat. Istri Anang Hermansa sering sakit-sakitan, kondisinya bikin khawatir. Asanti belum lama ini dikabarkan tengah bermasalah dengan indera penciumannya. Hal itu karena ia memiliki sinusitis pada bagian pernafasannya. Aurel Hermansa menjelaskan Asanti sudah menjalani operasi kecil untuk pengangkatan sinusitis itu belum lama ini. Kini Asanti diminta tak banyak melakukan kegiatan seperti biasa demi kesembuhannya. Setelah menjalani operasi, Asanti juga diminta melakukan terapi. Fungsi terapi itu untuk melihat perkembangan kesehatan dari istri Anang Hermansa tersebut. Asanti akan menjalani operasi total jika keadaannya saat ini tak kunjung membaik. Aurel Hermansa belum lama ini menjelaskan kondisi kesehatan Ibunda Asanti. Asanti beberapa hari lalu dilarikan ke rumah sakit dan ketahuan mengidap sinusitis akut. Putri sulung Anang dan kade itu menceritakan kondisi tubuh Asanti semakin mengurus. Berat badan istri Anang Hermansa semakin menurun. Aurel Hermansa mengaku sangat bersedih dan cukup kaget karena merasa keluarganya belum pernah ada yang mengidap sinusitis kronis. Lantas bagaimana kondisi Asanti saat ini? Apakah penyakit sinusitis akut biasa bisa disembuhkan? Simak selengkapnya. Namun sebelum lanjut tekan dulu tombol subscribe-nya. Iya sedih banget lah pasti kaget ujar Aurel Hermansa di kawasan Jakarta Barat belum lama ini. Pastinya khawatir banget makanya dari kemarin sempat kurus juga kan sekarang bukan turun berapa kilo kok kurus banget gak apa-apa kok ya sudah sekarang bunda sudah mulai aktivitas lagi lanjut Aurel Hermansa. Selain itu Aurel Hermansa juga merasa khawatir karena belakangan ini Asanti sering sakit. Terlebih Asanti punya beberapa catatan mengalami sakit yang bikin khawatir. Apalagi kan bunda dari dulu ada aja. Waktu itu meningitis autoimun. Terus sekarang tiba-tiba kena sinus bebernya. Asanti diketahui sudah menjalani operasi kecil lewat gusi untuk meluarkan cairan sinusitisnya. Asanti juga diminta untuk mengikuti terapi demi mengembalikan kondisi tubuhnya. Keluarga berharap kondisi Asanti makin baik namun dokter masih menganjurkan Asanti untuk segera menjalankan operasi demi menuntaskan sinusitisnya. Sekian dari video ini terima kasih sudah menonton.